Salam saudara, mari kita melihat bersama-sama di dalam kisah para rasul pasal yang ke-6, ayat yang ke-3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah tujuh orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, yang kita tahu kemudian dia menjadi martir yang pertama. Seorang yang penuh iman dan roh kudus. Dan Filipus, Prohorus, Nicanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah saat ini kita mau melihat tentang Nikolaus, siapakah dia? Ternyata kalau kita studi lebih dalam lagi, Nikolaus adalah seorang mantan pengikut agama kuno, agama pagan yang bernama Manichianisme. Lalu kemudian dia berpindah iman lagi mengikuti agama Yudaisme. Dan ketika kekristianan bertumbuh, dia pindah lagi iman menjadi pengikut Kristus. Saudara ternyata Nikolaus ini berpindah-pindah agama tetapi imannya tidak berakar dengan kuat. Sehingga ada banyak pengaruh dari agama-agama kuno yang sebelumnya dia anut, dia aplikasikan di agama yang baru. Akibatnya apa? Terjadi banyak pencemaran rohani dan dia menyesatkan banyak orang dengan pengajarannya. Dia menyesatkan banyak orang dengan kotbah-kotbahnya. Oleh karena itu pesan firman Tuhan datang kepada kita, bahkan dikatakan dalam Wahyu Pasal 2, itu yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu yaitu ku membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Pesan firman Tuhan untuk kita adalah yang pertama, jangan berbalik. Jangan kita menjual keselamatan kita. Kalau hari ini kita menerima anugerah keselamatan. Yang kedua adalah mari kita belajar firman Tuhan dengan benar, supaya apa yang keluar daripada kita, apa yang kita ajarkan, itu tidak menyesatkan orang lain. Mari kita terus bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan Yesus berkati.